Boy William ungkap perkenalannya dengan pelaku tersangka kasus pembobolan kartu kredit Presenter kondang sekaligus aktor Boy William menjalani pemeriksaan penyidik subjit 5 Cybercrime di Treskrimsus, Polda, Jawa Timur, pada Rabu 22 Juli 2020 Boy William diperiksa sekira 5 jam atas kasus pembobolan kartu kredit atau carding Usai diperiksa, ditemui di ujung lorong ruangan yang berbatasan Langsung dengan lobi gedung di Treskrimsus, Polda, Jawa Timur Boy William melayani tanya jawab awak media Sejak pukul 07 WIB, ia mengaku dicecar sekira 30 pertanyaan Ia menguliti dugaan keterlibatannya sebagai artis endorsement agen travel penyedia tiket murah Yang dikelola 4 orang pelaku All good, lumayan banyak 30 pertanyaan Saya lupa, hujarnya pada awak media Ia mengaku pernah menerima satu kali tawaran endorsement tiket murah yang ditawarkan oleh para pelaku Dari tawaran itu, Boy William memperoleh income sebuah voucher tiket gratis penerbangan pulang pergi ke Paris dan penginapan hotel Kalau nominalnya aku tidak tahu, karena aku tidak pernah tahu tapi aku menerima jasa tiket itu, jelasnya Boy William juga mengaku sama sekali tidak mengetahui jika bisnis travel yang meminta jasa endorsement kepada dirinya itu Belakaan kemudian bermasalah karena memanfaatkan uang proses carding hingga berurusan dengan hukum Bukan kita mah, lihatnya ada orang punya usaha buduk promosi Ya mari kita kerjasama Tapi dibalik itu kita tidak tahu Keturnya Disinggung mengenai kedekatan dengan para pelaku Boy William mengaku sempat mengenal dua orang pelaku Berinisial S dan M Itu pun proses kenalannya saat meeting mengenai tawaran jasa endorsement Jadi mereka kasih saya jasa untuk terbang Dari situ kita meeting, kontekkan, ya disitu kami kenal, bungkasnya Sebelumnya, empat orang petinggi agen travel berakun di Instagram at Tiket Kekinian Ditetapkan sebagai tersangka oleh penyedik Subdit 5, Siber Ditreskrimsus, Polda, Jawa Timur Mereka bernama Sergio Condre, Farhan Darmawan, Miradeli Ruby, dan Meliana Kurniawan Mereka diketahui sejak 2019 menjalankan bisnis agen travel Namun memanfaatkan uang hasil membobol kartu kredit Selama kurun waktu itu, tiga orang komplotan itu berhasil merengkuk keuntungan dari bisnis lancong itu Sekitar 900 juta Dalam menjalankan bisnisnya, para pelaku belakangan diketahui melibatkan sedikitnya tujuh orang artis Sebagai endorsement Di antaranya Giselle Anastasia Jessica Iskandar Tiaz Mirasi Boy William Au Karin Ruth Stefani Dan Sarah Alana Gibson Itu tadi Boy William yang ungkat perkenalannya dengan pelaku tersangka kasus pembobolan kartu kredit Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.